Halo guys Assalamualaikum selamat datang di nn2pilephone channel di video kali ini saya akan melanjutkan event terbaru yaitu event ajang komunitas guys kebetulan tadi saya sudah melanjutkan di putaran pertama dan kali ini saya lanjut ke putaran kedua guys entah ini akan melawan siapa tapi yang pasti bakalan seru banget Oke guys tapi selanjutnya berkenan saya mau dukungannya dengan cara Klik tombol like subscribe dan tekan-tikotong loncengnya agar teman-teman selalu update baru dari nn2pilephone channel Oke langsung saja kita akan melawan musuh random di sini guys mutu saya sebesar 95,4 persen entah kita akan mendapatkan lawan seperti apa Mari kita main sekarang dia saya menang saya akan mendapatkan hadiah tiga booster atau kondisi guys sebentar sedang akan ada pencarian Chelsea melawan siapa ini tunggu sebentar jaringannya agak susah guys saya posisinya lagi di kampung soalnya sinyalnya GSM geser sedikit modern Oke kita sudah mendapatkan lawan yang akan saya hadapi di event kali ini guys yaitu Aris FC resepsi kalau nggak salah ini tim asal Indonesia yang bikin seru event kali ini yaitu manajer dari lawan hadir di pertandingan kali ini guys jadi kita bisa aduk taktik siapa yang terbaik diantara pertandingan kali ini manajer diamantis Aris Gaktisios hadir di pertandingan kali ini dibantu dengan penggemarnya yaitu dagestan 05 gunus penguasaan 10% dari tim lawan yaitu Aris FC guys kita lihat dulu manajer Oke darah ayu terima kasih sudah mendukung Galastikos tim asal Yunani guys Aris FC tapi saya tidak percaya kalau ini seperti masalah Yunani soalnya namanya Aris tapi bisa jadi sih kita tidak tahu juga saya menggunakan formasi 523 bertahan di sini guys 532 bertahan usahweh mendapatkan kartu kuning pertama dan Oh Spanos berbaik sekali bisa dibuang oleh Igor Kante lawan menggunakan formasi 4231 dan saya akan merubah strategi saat pertandingan sudah berjalan setengah guys dibuang kembali Polsky mereka mencoba menyerang dengan ketat pertahanan dari Chelsea mohon umpan kepada Birn 12 umpan jauh ke depan kepada Timo Werner dibayang-bayang nomor 05 dibuang 4231 melawan 523 Kieran Bapet Jones berbaik sekali dibuang oleh Timo Werner saya tetap umpan kepada Kieran Bapet maksudnya tapi sayang sekali Kieran Bapet tidak bisa menerima mula dengan baik umpan jauh ke depan berbaik sekali dibuang kembali oleh Ine Galo Kante di menit ke-28 ini kita belum bisa menyimpulkan bahwa kelemahan dari sektor RFC dimana kita balik masih belum bisa menentukan ya guys tapi kemungkinan saya bisa menyerangnya di tengah nanti setelah babak kedua guys umpan 12 dengan siap bersama kemu bang bangin nomor 28 Jones disana umpan satu dengan dengan Saputro umpan silang dan goal Kieran Bapet mencetak gol yang sangat bagus sekali umpan yang sangat baik dari Saputro berhasil diselesaikan bagus sekali oleh Kieran Bapet skor 1-0 di menit ke-37 berbahaya sekali kembali Nego Conte menyelamatkan kulit bundar dari bahaya sudah mulai terlihat kelemahan dari Aris FC yaitu lini tengah maksud saya lini dan Oh berbaik sekali untung saja Edwin Mendy bermain sangat bagus dan menepis kuat bundar menjauhkan bahaya Endolz umpan jauh kepada Usawe umpan silang maksudnya masih bisa dibuang oleh pemain dari Chelsea ya bentok terima kasih sudah hadir di pertandingan kali ini terima kasih banyak untuk dua pendukung saya Kim dibayang-bayang nomor 28 Jones umpan jauh kepada Saputro berbahaya sekali nomor tiga disana membayang-bayang tendang langsung sayang sekali Bettsson menangkap segulit bundar menit 44 setengah pertandingan pemain keluar lapangan istirahat dan saya akan memberikan instruksi formasi yang cukup berbeda mengganti Kim ku dengan Ibrahim formasi yang awalnya 523 menjadi 4123 kita akan mencoba perubahan di babak kedua ini guys tidak akan ada perubahan yang cukup berbeda mohon umpan sudut maksudnya bola masih bisa dibuang jauh Werner umpan kepada Saputro mohon kembali umpan kemana kaya ketep umpan jauh pada Westmont kembali umpan kepada Kellen Bapak kedua yang menunggu tujuh tendang nasim sayang sekali bola membentur kaki dari pemain bertahan Aris FC tim asal Rusia mendukung Aris FC Ibrahim masuk menghentikan Tim ku menit 53 belum ada gol tercipta dari kedua kesebelasan serangan demi serangan yang dilakukan oleh Aris FC masih belum bisa menyamakan kedudukan di menit ke-56 ini pemirsa pertahanan dari Chelsea cukup kuat untuk menghalau serangan-serangan dari berbayar sekali kembali dibuang oleh pemain bertahan dari Chelsea serangan dari Aris FC masih bisa dimentahkan oleh pemain-pemain dari Chelsea pertahanan Chelsea cukup kokoh di pertandingan kali ini pemirsa event yang sangat menarik yang sangat menantang ini bisa buat pelajaran buat teman-teman yang memang baru bermain top eleven untuk melawan tim yang tangguh guys jadi jangan pernah takut walaupun semuanya untuk kalian kecil kalian jangan pernah takut kalah jangan pernah takut gagal yang penting kalian sudah berusaha berbayar sekali Jonas tendang langsung dan gol di menit ke-64 berhasil menyewak kedudukan satu-satu atas Chelsea supaya berimbang semakin sengit semakin seru kita akan mencoba menyerang dari sayap kanan menggantikan sedikit perubahan disini guys mudah-mudahan akan ada sesuatu pembeda di menit ke-71 ini hai 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 jenco empat pada maun timo Werner menguasai bola dibayang-bayang dua pemain Hai umpan pada Kellen Bappe maksudnya berbayar sekali tenang langsung dan gol tercipta di menit ke-76 Kellen Bappe berhasil mencetak dua gol di pertandingan kali ini umpan yang sangat cantik berhasil diselesaikan oleh Kellen Bappe dua gol tercipta mon umpan sudut masuknya sayang sekali bola kembali buang mon perubahan strategi yang dilakukan oleh Chelsea berhasil membuat perubahan di menit ke-70 tadi guys saputra membuat bawa dua main nomor punggung tiga kembali dibuang rena merambut bola dan membersihkan bahaya berbayang sekali apakah tergol dibuang nah sudah kelihatan disini kelemahan dari aris FC yaitu lini tengah ada pede ski yang bermain tidak maksimal dengan nilai 5,5 bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain Chelsea yaitu striker dari Chelsea Kellen Bappe berbayang sekali umpan sudut maksudnya kembali bisa dibuang pemain bertahan dari aris FC mulai menurun disini dengan nilai 5 itu pemain bermain tidak cukup bagus guys mudah-mudahan Chelsea bisa menangkap pertandingan kali ini menit 89 mon bola dari sayap kanan bang bangi spainos umpan silamestia Oh sayang sekali bola melebar di atas mister gawang dan fluid tanda berakhirnya babak kedua selesai Chelsea menangkap pertandingan atas aris FC dengan skor 21 Hai sangat seru sekali sangat eh sangat menakjubkan sekali tandingan yang sangat menangtang seperti ini guys event yang menarik menurut saya terima kasih buat teman saya dari Ayu dan yewentok yang sudah mendukung saya bisa mengambil hadiahnya yaitu plus tiga booster atau kondisi disini guys nah seperti seperti itulah cara saya bermain top 11 guys karena disini adalah event yang sangat menarik Hai mungkin kalian bisa mengambil kesimpulan tersendiri pertandingan yang saya lakukan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Terima kasih banyak saya ucapkan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga salam top telepon Indonesia selamat menikmati